Oke, jadi kalau teman-teman mengikuti dari awal kemarin pas kita awal-awal pertemuan ya di intervensi dasar tiga organisasi ini teman-teman nanti akan belajar dan praktek mengenai sebuah pekerjaan yang mungkin nanti akan Anda lakukan di lokasi kerja Anda. Jadi sekali lagi teman-teman di mata kuliah intervensi dasar tiga, ini juga bisa menjadi tempat untuk mengevaluasi ya kira-kira dari mata kuliah ini, dari praktek yang Anda lakukan ini bisa nggak sih ditempatkan atau mungkin diterapkan di tempat kerja nanti saya kira bisa, kalau misalnya ruang lingkungan kerja Anda di perusahaan Anda kerja di HRD atau SDM. Jadi sekali lagi teman-teman saya minta mungkin mata kuliah mata kuliah terdahulu ya dari semester 1 sampai semester akhir ini saya harap dipelajari terus dipilih dikembangkan mana yang paling Anda suka mana yang paling Anda minati kemudian kalau Anda sudah suka Anda sudah minat sama satu bidang coba dikembangkan lagi digali lagi karena sekali lagi memang ke depan kalau misalnya Anda kerja masuk ke dunia kerja saya kira saya kira tidak hanya membutuhkan membutuhkan ijazah ya tidak hanya membutuhkan IPK tapi jauh lebih banyak daripada itu Anda harus punya kemampuan dan keterampilan yang bisa ditunjukkan kalau misalnya Anda hanya punya IPK Anda hanya punya ijazah ya orang mungkin sebagai orang di perusahaan HRD kurang bisa percaya kurang bisa yakin ini benar nggak nih IPK segini ini benar nggak nih kuliah di kampus yang ternama tetapi Anda harus punya keterampilan dan kemampuan ini yang teman-teman yuk kita bareng-bareng ya jadi bareng-bareng bersama-sama POMO belum terlambat ini sebagai besar juga masih semester 7 segera menentukan goal Anda segera menentukan langkah Anda ke depan Anda mau seperti apa jadi kalau mungkin teman-teman ya sekarang ini berapa usianya 21 ya mungkin ya 21 ada yang sudah 22 kita ambil waktu sekitar 7 sampai 10 tahun ke depan lah di usia Anda 30 tahun atau mungkin 32 tahun Anda ingin jadi orang seperti apa ya karena Anda pasti punya impian Anda pasti punya harapan Anda pasti punya cita-cita ya jadi harus segera diaplikasikan cita-citanya tidak hanya sekedar menjadi apa menjadi angan-angan saja tapi ya Anda harus meng mengaplikasikan ya menerapkan ya nanti akan menentukan langkah teman-teman ketika sudah lulus oke ya ini baru banyak yang masuk ya selamat datang oke yuk silahkan gak perlu on-camp gak apa-apa teman-teman ya tapi saya harap ya berbenci-benci mati dan bisa proaktif ya karena masih pagi ada beberapa yang masih sibuk ya kurusi segala hal oke oke sebagaimana kita ketahui di intervensi kita ada dua mata kuliah ya ada intervensi teori dan ada praktikumnya nah di praktikumnya teman-teman ini akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan sebuah organisasi kita bicara dulu dari organisasi yang kecil dulu ya karena besok teman-teman insyaallah ini bakal banyak yang kerja di perusahaan besar nih jadi kalau anda kerja di HRD anda kerja di apa anda kerja di BUMN di bagian SDM di bagian HRD misalnya itu apa ya istilahnya akan lebih banyak bentuk bebannya dan itu dituntut kemampuan dan keterampilan lebih banyak ini yang bisa dilatih dari sekarang dan memang mungkin belum semua HRD di perusahaan itu menerapkan job desk seperti intervensi organisasi ya tapi paling tidak teman-teman dengan belajar bagaimana mengemati sebuah permasalahan yang ada di perusahaan itu paling tidak punya kemarin punya pewasan agar nantinya bisa lebih siap dalam menghadapi permasalahan lebih besar di perusahaan oke sebelum masuk lebih dalam saya ingin coba ini saya ingin ke Mas Marudut halo Mas siapa Mas Marudut di Jogja atau di mana di Jogja Pak di Jogja Mas Marudut pernah ke minimarket ya Mas pernah Pak selainnya hampir setiap hari kita pasti ke minimarket oke mungkin tanpa menyebutkan selainnya mereknya merek minimarketnya Mas Marudut pernah enggak di situasi di minimarket pas Anda mau bayar ke Kasir itu ngantri Mas sering Pak ngantri di mana di dekat Sedayu dekat kampus atau di kota yang di Sedayu Pak oke menurutmu Mas kalau misalnya kamu sering menemui hal seperti itu menurut kacamatamu ya ini kan kamu pakai kacamata ya menurut kacamatamu sebagai seorang calon psikolog kondisi seperti itu biasanya sebabnya apa aja sih Mas yang pertama mungkin karena kasirnya enggak enggak memenuhi pengunjungnya contohnya pengunjungnya lagi ramai tapi kasirnya cuma tersedia dua oke waktu mau melakukan pembayaran ternyata kebetulan yang pelanggan-pelanggan yang masuk itu udah selesai belanjanya jadi dua kasir itu tetap penuh aja jadi antriannya juga tetap panjang itu oke yang kedua apa Mas kira-kira Mas beberapa kemungkinan yang bisa terjadi apa disana oke pertama karena mungkin ketersediaan semua SDM ya terbatas misalnya yang kedua kira-kira apa kira-kira apa Mas belum tahu ya Pak belum tahu ya oke saya coba kalau yang lain ya oke saya boleh ke Mbak Sri Mulyaning sih selamat pagi Mbak oh iya Pak selamat pagi oke sorry Mbak Sri Mbak Sri pernah ke minimarket ya sering ya oh iya Pak selain mungkin yang disampaikan Mas Marudut Mbak Sri kira-kira kalau menurut Anda kenapa sih kalau bisa ngantri kadang panjang ya di minimarket stopnya apa Mbak kira-kira mungkin tentang kelengkapan yang ada di supermarket itu ya Pak jadi ketika kita di supermarket itu pasti kebutuhan yang kita cari itu semuanya ada di situ makanya banyak kayak pelanggan yang memilih datang ke supermarket untuk membeli kebutuhan mereka sehingga terjadi antrian ya terjadi antrian yang menumpuk karena pelanggan tersebut ingin membeli sewaktu kebutuhan kebutuhan rumah tangga itu selalu ingin yang datangnya komplit jadi sekalian kayak beli semuanya gitu loh Pak oke terima kasih oke jadi ini hanya contoh kecil ya teman-teman ya jadi inilah mungkin nanti yang akan menjadi tugas Anda gambarannya ya kalau misalnya nanti Anda kerja di bagian HRT kita ambil contoh ya minimarket minimarket X misalnya kita ambil contoh ini merupakan satu perusahaan dan di situ ternyata ada beberapa permasalahan ada beberapa permasalahan yang bisa jadi mungkin permasalahan permasalahan yang muncul di minimarket tersebut bisa berdampak pada keberlangsungan perusahaan tersebut ya mungkin orang nggak akan datang ke situ lagi orang komplain misalnya terus dengan kondisi seperti itu mungkin profitnya bisa menurun misalnya nah dengan kondisi seperti itu kita ambil contoh lah misalnya ini sekali lagi teman-teman pola pikir kita itu hampir sama dengan pola pikir di seripsi ya di P3 sekali lagi ini coba nanti bisa disesuaikan bagi teman-teman yang sekarang masih belum fix soal konsep seripsinya karena tentu setiap perusahaan setiap organisasi itu punya masalah yang beda-beda loh teman-teman ini yang perlu dipahami kata-kata misalnya mas Marudut mau mengangkat soal komitmen organisasi di minimarket X belum tentu ada loh mas karena bisa jadi munculnya komitmen itu ke minimarket A atau minimarket B karena apa? ya karena latar belakang perusahaannya sendiri itu sudah berbeda budayanya sudah berbeda jadi artinya kita gak bisa menyamakan permasalahan yang ada di satu perusahaan itu sama dengan perusahaan yang lain ini yang apa ya setelahnya harus dibuka awasannya ya barang-barangnya nanti kalau misalnya kalian kerja ya ini satu kelas kan ada banyak nih ini kan besok kerjanya di tempat yang berbeda-beda ya ada di perusahaan A B C dan sebagainya kadar masalahnya juga pasti berbeda gajinya ya berbeda pekerjaannya ya pasti berbeda karena setiap perusahaan itu punya latar belakang kondisi yang berbeda-beda sehingga permasalahan yang muncul ya betul akhirnya nah itu loh oke kembali ke tadi ya soal minimarket kita ambil contoh kecil dulu aja deh ada antrian saya juga sering mengalami sebenarnya di belakang rumah kan juga ada minimarket ada antrian kadang kalau misalnya sampai 6-7 orang antri itu udah gak wajar ya dan dari kondisi seperti itu kita harus melakukan analisis kan kita gak bisa langsung menjad ya langsung menyalahkan di satu aspek saja wah ini kasirnya kurang kasirnya cuma cuma ada apa cuma ada tiga itu mungkin pendapat kita sebagai seorang konsumen tapi kita gak tahu kalau misalnya kita mau melihat penyebab permasalahan dari sudut pandang yang lain oh bisa jadi misalnya kasirnya sudah pas ya sudah pas sudah tiga orang sudah empat orang tapi ternyata ada dua kasir yang diperbantukan untuk mengurusi barang datang misalnya truk misalnya atau mungkin misalnya kasirnya sudah pas sebenarnya cuma ada satu dua orang kasir yang dia punya permasalahan pribadi sehingga performanya di tempat kerja itu gak maksimal atau mungkin katakanlah kasirnya sebenarnya kurang ada satu minimarket kasirnya mungkin kurang harusnya empat cuma ada tiga tapi karena tiga orang ini giat ataupun dia bisa benar-benar menghandle semua permasalahan di minimarketnya mungkin bisa antriannya bisa cepat ya pada akhirnya tergantung bagaimana kita mengkanalisa sebuah permasalahan ini yang saya kira teman-teman nanti anu ya kemarin saya lihat sekilas ya di lokasi di lokasi praktikumnya ada yang di kelas 11B2 B3 juga ada yang di laundry ada yang di bengkel ada yang di cafe susu ada berapa yang mungkin sejenisnya laundry misalnya ada berapa yang di laundry Anda bandingkan laundry satu dengan yang lainnya permasalahannya beda gak? ya beda walaupun punya latar belakang kondisi yang sama sama-sama laundry tapi permasalahannya muncul di perusahaan atau organisasi juga bisa berbeda nah ini teman-teman kan NU ya nanti latihan mengembangkan kemampuan analisa ya ini karena kita sifatnya masih belajar ya jadi yaudah it's ok jalan dulu aja ya dengan pengetahuan yang selama ini Anda miliki berarti kalau misalnya pas kita personal sih nanti kita bisa bahas bersama-sama oke jadi pada akhirnya intervensi yang diberikan itu tergantung dari hasil diagnosis yang dilakukan oleh praktikan ya konsultan atau HRD kayak tadi misalnya di minimarket ya bisa aja mungkin kasirnya sudah pas tapi secara kemampuan dia kurang terampil nah intervensinya berarti apa ya kita kembangkan keterampilan si kasirnya kita lihat dulu jumlahnya pas gak oh jumlahnya kurang nih ini tokonya rame misalnya berdirinya tokoh di lingkungan masyarakat yang sangat rame sehingga kita bisa lihat tiap bulan orang datang banyak tapi jumlah kasirnya kurang misalnya ya harus ditambah karena nambah karyawan kurangi karyawan itu kan selalu disesuaikan dengan beban kerja teman-teman kalau misalnya Anda merasa beban kerjanya banyak dan itu konstan ya dan itu butuh tambahan orang lagi ya mungkin butuh tambahan orang lagi karena bisa jadi bukan masalah kurang orang tapi mungkin kurang terampil orangnya atau mungkin soal fasilitas yang lain misalnya jadi bisa mungkin tempatnya sempit dan sebagainya cuma hati-hati karena kita orang psikologi jadi fokus intervensinya itu hanya di SDM-nya ya teman-teman ya jadi jangan fokus ke masalah sarana dan prasarananya itu bukan ranah kita kalau misalnya nanti Anda menyalahkan katakanlah di coffee shop nih coffee shop ini baristanya nggak perform nih karena tempatnya sempit ya ya itu bukan ranah kita sebenarnya tapi bagaimana si baristanya ini harus bisa menyelesaikan diri dengan lokasi yang ada di tempat kerja oke jadi keefektifan sebuah intervensi ini tergantung hasil diagnosisnya ya jadi makanya teman-teman di pertemuan keempat ya masih ada tiga pertemuan lagi sebelum UTS sampai nanti setelah UTS kita presentasi masih cukup banyak ya waktunya jadi bisa coba segera untuk melakukan analisa nah kalau misalnya teman-teman kemarin sudah banyak ya hampir semua kelompok sudah menentukan lokasinya teman-teman dipelajari ya ini perusahaan kayak gimana sih ini tempatnya seperti apa sih dan suatu hal teman-teman harus paham mengenai outputnya output itu adalah suatu hal yang dihasilkan dari perusahaan tersebut misalnya ya misalnya kalau saya pengen ngobrol aja ya saya tuh sukanya ngobrol teman-teman kalau ngomong sendiri kalau kayaknya saya pengen ke Mbak Adel Prima Dini Mbak Adel aktif gak? iya pak oke Mbak Adel asli mana? Palembang oh Palembang Palembangnya dimana? di kota atau di kabupaten? di kota di kotanya Mbak Adel sering ke coffee shop gak? oh jarang oh jarang kamu sering makan di luar gak? selain makan di restoran yang mungkin hitung aja restoran yang agak mahal lah soalnya mungkin pernah lah ya Adel ya oke Mbak Adel biasanya kalau di suatu waktu kamu makan di restoran itu alasannya kenapa? mungkin bosan sama makanan rumah pak oke kalau di Jogja kamu seringnya kemana? boleh deh sebut merah gak apa-apa? Burger King oh Burger King oke kalau tempat-tempat cafe gitu gak suka ya? enggak maaf soalnya oke kalau misalnya di Burger King Mbak Adel kira-kira kenapa kamu suka kesana? soalnya banyak promonya pak sesuai sama yang kedua yang kedua kira-kira apa? makanannya enak jadi murah makanannya enak pak kecuali sama kita saya kemudian soal pelayanannya gimana? pelayanannya cepat sih pelayanannya cepat? ya tempatnya fasilitasnya? tempatnya ya bersih nyaman gitu di dalam mal kan dingin oke itu yang bukan deket yang deket tuh gue bukan sih? aku lupa ya yang di dalam mal pak oh yang di mal oke oke contohnya itu ya Mbak Adel ya jadi teman-teman teman-teman harus tahu dulu ketika di sebuah organisasi atau perusahaan outputnya apa? yang ditawarkan ke konsumen apa? kalau misalnya kita mengkacu sama kasusnya Mbak Adel tadi dia makan di Burger King dia bisa mendapatkan apa saja di situ makanannya enak ya tempatnya bersih ya kemudian soal pelayanannya bagus cepat misalnya terus ada promonya untuk konsumen untuk masyarakat nah itu adalah contoh beberapa output output tuh lebih ke hasil kerja hasil produksi suatu perusahaan ya lebih ke kuantitas bisa kualitasnya bisa mungkin lebih ke pelayanannya bisa mungkin lebih ke perlaku si pramudiaganya misalnya nah paling gak teman-teman mengkacu ke itunya dulu jadi kalau misalnya kita melihat suatu perusahaan ini besok ya bisa buat latihan kalau misalnya besok Anda mau kerja kalau misalnya Anda mau kerja di perusahaan dicek dulu ini perusahaan-perusahaan apa jadi jangan sampai Anda ngelamar di sebuah perusahaan Anda gak tahu output perusahaannya apa karena biasanya output sebuah perusahaan itu nanti akan sangat menentukan pekerjaan Anda di perusahaan karena biasanya ketika kita kerja di perusahaan kan ada target pada target ada tujuan yang mau dicapai dan itu selalu disesuaikan dengan outputnya perusahaan ini yang saya kira teman-teman nanti belajar ya karena besok kalau Anda kerja di perusahaan ya harus tahu dulu outputnya perusahaan kayak gimana oke nah pertama untuk melakukan asesmen di suatu organisasi atau perusahaan itu tadi ketika kita melihat atau mungkin menentukan sebuah lokasi perusahaan dilihat bagaimana performance organisasinya bagaimana pencapaian outputnya bagaimana pencapaian mungkin lebih ke visinya sebuah perusahaan tercapai atau enggak targetnya tercapai atau enggak goalnya tujuannya dari sebuah perusahaan jadi makanya kita ambil contoh perusahaan-perusahaan yang kecil dulu ya semacam kedai laundry dan sebagainya itu juga perusahaan jadi kita belajar dari yang hal-hal kecil dulu nanti misalnya teman-teman kemampuan analisanya sudah berkembang nanti bisa dikembangkan kembali untuk di perusahaan-perusahaan yang lebih besar nah disitu dilihat bagaimana kondisi-kondisi pegawainya karyawannya mereka secara pekerjaan secara kinerja bagaimana misalnya katakanlah yang di laundry misalnya di laundry saya pernah mengalami ya netrika di laundry itu enggak rapi ya itu enggak halus pas dikemas pakai apa pakai plastik itu ya itu enggak rapi ini juga bisa menjadi edikasi disitu kan ini contohnya jadi Anda lihat ya bagaimana kondisi-kondisi karyawannya disana mungkin misalnya Anda perlu nongkrong-nongkrong misalnya yang mungkin di kedai atau di coffee shop atau di restoran ya sekali-kali Anda observasi disana seperti apa kondisinya nah itu Anda cermati dulu jadi Anda bisa melihat kondisi karyawannya kondisi pegawainya hasil kerjanya si pegawainya atau bisa melihat dulu dari hasil atau mungkin performance sebuah perusahaannya organisasinya karena bisa jadi kinerja si karyawannya itu bisa berdampak loh pada performance organisasi jadi misalnya sebuah organisasi sebuah perusahaan ada satu bagian satu unit dia kerjanya nggak bener padahal unit itu menjadi tulang punggung ya tulang punggung sebuah perusahaan efeknya apa ya targetnya perusahaan nggak tercapai targetnya organisasi juga nggak tercapai misalnya disdayu ya saya udah lama tidak apa tidak mengupdate apa kondisi-kondisi tempat makan yang ada disdayu karena masa pandemik jadi banyak yang banyak yang tutup banyak yang gulung tikar tapi ada beberapa tempat ada beberapa warung makan kedai entah itu cafe dan sebagainya yang menjadi favorit beberapa mahasiswa karena mungkin disana cafe tersebut itu bisa memenuhi kebutuhan si mahasiswa tetapi juga ada beberapa cafe tempat makan yang tidak tidak menjadi favorit bagi mahasiswa ya mungkin ujung-ujungnya soal murah ya tapi juga yang dicari mahasiswa kan nggak cuma murah tapi lebih ke kualitas atau mungkin dari output di warung tersebut maka pada akhirnya beberapa warung akhirnya tutup ya karena nggak bisa memenuhi kebutuhan ya sama si mahasiswanya nah paling tidak dari situ dulu teman-teman ini coba saya pengen contoh aja ya satu dua contoh ya saya pengen ke mas Dimas Wisnu Prabowo pagi mas mas Dimas di kelompok anda dimana lokasinya mas ini dokter pak apa di tempat home baby spa oh baby spa di mana di Jogja itu dimana mas di Jogja di Jogja oke kalau dari lokasi perusahaan ini saya mencetak ke mas Dimas ya mas Dimas sudah punya gambaran belum mas kalau di baby spa tersebut outputnya apa mas outputnya tuh ini mungkin apa banyaknya pelanggan yang pakai fasilitas itu itu sama kepuasan bentuk kepuasannya dari apa mas Dimas kira-kira misalnya performance perusahaannya outputnya apa kalau misalnya baby spa apa sih hasilnya ya itu dari kepuasan itu terus banyak yang pakai mengulang fasilitas itu oke berarti kan dari produknya ya istilahnya dari bagaimana si pemijatnya misalnya terus mungkin ada berapa bayi yang merasa cocok misalnya dengan kondisi baby spa tersebut nah itu dicari dulu mas Dimas jadi masing-masing perusahaan masing-masing organisasi itu kan ada outputnya ya output tuh hasilnya yang ditawarkan perusahaan apa sih oh baby spa baby spa itu macem-macem ya ada mungkin yang berenang itu ya ada yang berenang ada yang mungkin pijat dan sebagainya jadi outputnya dulu aja yang dipilih yang ditentukan nah teman-teman bisa nanti mengkorelasikan dengan kondisi pegawainya atau kondisi karyawannya apakah mereka berjalan dengan maksimal atau tidak oke nah kalau misalnya sudah ini yang bisa menjadi patokan ya bisa menjadi paduman ya ini saya hanya menuliskan sebagian besar beberapa umum yang ada di perusahaan sekali lagi ini nanti tetap menyesuaikan dengan kondisi perusahaan perusahaan masing-masing jadi ada berapa indikator kita bisa mengatakan sebuah perusahaan atau organisasi itu bermasalah yang pertama biasanya omset teman-teman ya omset perusahaan yang menurun dari waktu ke waktu ini yang harus ditelusuri dari sisi SDM seperti apa terus yang kedua turnover tinggi turnover tau ya keluar masuk karyawan tentu kalau sebuah perusahaan sebuah organisasi kalau karyawannya sering keluar masuk ya ada yang resign masuk resign lagi masuk lagi itu tentu sangat berdampak pada perusahaan harus mencari lagi harus menyesuaikan diri lagi repotnya ya perusahaan harus keluar gadget lagi untuk nyari orang seleksi rekrut lagi ini juga perlu ditelusuri kan mungkin banyak ada beberapa perusahaan yang karyawannya sering keluar masuk ya nah ini kita perlu melihat dari sisi SDM-nya Anda kalau misalnya melihat kondisi seperti ini apa nih yang perlu dilakukan yang ketiga rendahnya produktivitas tau ya produktivitas jadi hasil kerja yang dilakukan si karyawan setiap bulan setiap hari seperti apa pegawai misalnya yang tadinya mungkin dia bisa masak lima macam makanan dalam waktu satu jam tapi ternyata dalam waktu satu jam dia cuma bisa bikin dua masakan itu rendahnya produktivitas pabrik misalnya yang tadinya satu orang bisa bikin sepuluh produk dalam satu hari ternyata nggak mencapai target cuma bisa tiga produk cuma bisa empat produk nah tentu juga ada permasalahan di sini yang keempat ini terkait tadi ya terkait dengan nomor tiga sama nomor satu tidak tercapai tujuan atau mungkin target sebuah perusahaan tentu setiap perusahaan punya target setiap organisasi organisasi punya target kalau misalnya target tidak tercapai dan itu berlangsung terus menerus ini yang perlu dilihat seperti apa kondisinya yang kelima biasanya komplain teman-teman komplain konsumen ini kadang ada berapanya di mini market sering saya temui ada berapa konsumen komplain terhadap produk atau mungkin jasa sebuah perusahaan oke ini contoh ya contoh beberapa indikator perusahaan-perusahaan yang bermasalah ini saya hanya baru memberikan gambaran secara umum dulu karena nanti tetap kondisi masing-masing perusahaan juga berbeda karena juga latar belakang perusahaannya teman-teman juga pasti berbeda ya kemarin saya minta untuk lokasinya itu yang punya ortasi profit ya ada outputnya kalau misalnya semacam apa semacam sekolah sekolah gak susah kita ngungur ya karena sekolah kan juga bukan profit semata ya ada target yang lain juga ya oke sampai disini dulu ini ada yang mau ditanyakan gak teman-teman monggo saya sekalian abstin ya kalau ada yang mau ditanyakan monggo langsung dibuka aja micnya monggo saya mau ingin bertanya monggo silahkan mbak siapa saya Yesi mbak Yesi gimana mbak Yesi iya pak jadi gini jika suatu perusahaan atau suatu instansi itu mengalami turnover karyawan atau keluar masuk karyawan apakah yang dilabeli buruk itu memang harus perusahaan mbak ya belum tentu belum tentu mbak Yesi makanya kita perlu melakukan analisa artinya gini misalnya gini kita ambil contoh aja mbak Yesi ya saya pernah ambil contoh kemarin kalau gak salah di awal-awal kita pertemuan ya misalnya ada satu kelas kelasnya Pak Fahmi misalnya kelas intervensi ada 80 mahasiswa ternyata setelah UAS hampir semuanya nilainya D semua kira-kira yang salah siapa mbak Yesi bisa juga mahasiswanya karena gak aktif sih terus selain mahasiswanya bisa juga dosenya kan artinya bisa dari macam-macam mbak Yesi teman-teman kita ambil contoh yang simpel aja ya soalnya setelah kalami itu aja dulu mbak Yesi teman kuliah pernah satu kelas itu jadi artinya dari kondisi itu tidak serta-merta kita nyalain mahasiswanya wah mahasiswanya kemampuannya kognitif pada kurang berungkaruan belum tentu bisa jambungi karena sistem pembelajaran bisa aja mungkin karena lokeransi kuliahnya mungkin karena dosenya yang kurang bisa memberikan materi dengan baik oke kita balik ke perusahaan lagi mbak Yesi ya ada satu perusahaan perusahaan X misalnya diketahui keluar masuk karyawannya sangat tinggi disitu terus dengan kondisi seperti itu saya kesalah apa ya apa karyawannya apa perusahaannya bosnya sistemnya gaji atau lokasinya kita gak tahu mbak Yesi sebelum kita melakukan intervensi kita melakukan intervensi artinya kita mungkin perlu ngecek yang pada keluar itu sebabnya kenapa kok pada mau keluar alasannya kenapa kalau misalnya kata kalah jumlah karyawannya cuma sedikit cuma berapa istilahnya cuma dua atau sampai lima itu pakai wawancara cukup ya tetapi kalau misalnya sampai lima puluh orang bahkan sampai seratus orang kita mungkin perlu nyebar visioner artinya kalau misalnya kita bicara mengenai alat ukur wawancara observasi visioner itu saling melengkapi nah dengan kondisi itu kondisi setiap perusahaan bisa beda-beda ini yang mungkin teman-teman juga perlu dicermati bahwa munculnya suatu permasalahan di perusahaan kita jangan langsung menjudge yang salah ini yang salah itunya yang salah itunya belum tentu sebelum kita benar-benar melakukan analisa bisa mungkin karena bosnya bosnya golak bosnya diktator sehingga banyak karyawan gak betah terus keluar bisa aja mungkin karena karakter karyawannya nah ini ini yang generasi milenial ya Mbak Yazid dan kawan-kawan ya katanya sih kalau secara teori itu kan generasi milenial itu orang-orang yang gak betah ya di suatu perusahaan ya jadi mereka kadang butuh suasana yang baru segera jadi makanya kadang melihat kondisi perusahaan yang gak nyaman gak enak langsung terpikirkan keluar tapi ya belum tentu itu perusahaannya banyak yang milenial atau banyak yang orang biasa misalnya itu Mbak Yazid salam kelas itu Dhani baik yang lain yang lain teman-teman silahkan ada yang mau ditanyakan saya ngambil absen ya teman-teman ya ini bagi yang apa bagi yang sudah bergabung sekalian aja mungkin di chatnya kalau ada nama Anda di serencet ya biar bisa buat bukti nanti suatu waktu kalau misalnya saya kelupaan oke ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan artinya kita sebagai seorang calon psikolog nanti ke depan kita gak bisa langsung menjudge ya wah ini masalahnya ini wah susunya sepi wah ini rena ini susunya belum tentu susunya mungkin enak tetapi ya mungkin pelayanannya yang kurang atau mungkin si kemampuan karyawannya dalam penjanjikan susunya kurang baik misalnya atau apa artinya ada beberapa aspek ya ada beberapa sudut pandang yang bisa kita lihat nah nanti kita lihat ya bagaimana kalau misalnya kita mengacu sama aspeknya organisasi kemarin di pertemuan berapa ya saya lupa ya ada tiga aspek pertama ya ada teman-teman ada ada pimpinan teman-teman itu karena karyawannya kondisi karyawannya kedua karena sistemnya aturan sistem dan sebagainya yang ketiga itu penilainya penilainya kurang terampil kurang bisa dikatakan pada bawah bisa macam-macam yang lain bisa bisa lintas bisa mungkin sarana-pra-sarana tetapi karena kita orang psikologi sasarannya bukan sasarannya lebih ke SDM-nya oke nah kalau misalnya teman-teman sudah menemukan permasalahannya artinya permasalahan yang dipilih sama teman-teman itu adalah permasalahan yang dianggap sosial atau perpik ini sekali lagi kita kayak mikir seripsi ya teman-teman ya ini ada variabel ada permasalahan entah dimanapun itu berada lokasi perusahaannya pastikan bahwa permasalahan yang diangkat itu adalah permasalahan yang memang berdampak serius berdampak penting pada perusahaan jadi agak dibedakan dengan mata kuliah intervensi organisasi kalau disripsi dikorelasi kita mencari hubungan secara teoritis antara permasalahan yang muncul dengan faktor penyebab itu ya disripsi ya tapi intervensi kita memberikan suatu intervensi kita memberikan suatu obat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di perusahaan untuk mengetahui apa obat yang paling efektif apa intervensi yang paling efektif kita perlu melakukan diagnosis sama halnya ketika Anda seripsi mencari variabel bebas Anda menentukan VB-nya ini alasannya dianggap yang paling memengaruhi munculnya permasalahan buktinya apa ada enggak data lapangan ada enggak teorinya sama halnya di intervensi ketika kita melihat suatu perusahaan ada problem di situ kita juga perlu melakukan diagnosis ini kayak misalnya kita sakit ya kita sakit ya coba saya ambil contoh lagi iya oke saya pingin ke Mbak Sylvie Fitriani selamat pagi Mbak Sylvie iya Pak pagi Mbak Sylvie sehat Alhamdulillah sehat Pak Mbak Sylvie terakhir ke dokter kapan Mbak terakhir ke dokter bulan lalu Pak bulan lalu kenapa kamu gak apa-apa Pak oh misalnya gini ya kayak gini Sylvie misalnya katakanlah kamu berasa sakit perut mungkin pernah ya Sylvie ya sakit perut ya iya pernah oke kalau misalnya Sylvie sakit perut diapain sakit perut biasanya kalau cuman sakit perut gak ke dokter sih Pak iya Pak makan jangan-jangan enggak biasa cuman minum teh hangat gitu-gitu oke sampai istilahnya pernah gak ada kondisi gak kamu merasa sakit perut yang amat sangat terus harus melakukan tindakan iya kalau kayak gitu baru ke dokter Pak baru ke dokter ya nah artinya gini Sylvie kalau misalnya kamu merasa sakit perut sakit kepala kita kan gak tahu ya obatnya apa ya karena sakit kepala sakit perut penyebabnya beda-beda kan iya kayak di iklan deh misalnya teman-teman tahu gak ada iklan obat sakit kepala beda sakit kepalanya beda juga obatnya kan karena sakit kepala kan macam-macam ya oke thank you ya Sylvie ya oke ya contohnya itu teman-teman kalau misalnya udah merasa sakit-sakit perut kan kita gak tahu sakit perutnya kenapa ya ya amit-amit ya semoga sehat semuanya ya yang sakit perut bisa karena mak bisa karena mungkin diare bisa karena mungkin apa muncul gak gejala yang lain makanya saya kadang ya kalau saya merasa ada yang sakit di salah satu anggota tubuh saya saya kadang melihat muka google biasa ada gejala yang lain gak karena biasanya kalau mengarahkan mengarahkan penyakit yang lebih serius itu gak hanya muncul satu gejala kadang muncul banyak gejala memaaf ya kayak kemarin ya covid ya corona ya covid zaman awal covid sampai sekarang saya mungkin meriang berkali-kali ya hilang meriang kedinginan ya tapi kan banyak yang mengganggap waktunya covid ini corona itu kena corona ya belum tentu ya ada yang seperti itu juga mikirnya kadang gerges sendiri ya udah biasa ya misalnya wah kok adem yang gerges yang pengen makan indomie tapi ternyata ada beberapa gejala khusus yang hanya dialami sama orang yang kena covid kan anusmia misalnya terus katanya tulang liunnya juga agak sakit misalnya tapi yang paling apa yang paling khas anusmianya ya gak bisa membau misalnya nah itulah diagnosis jadi artinya kalau misalnya Anda menemukan permasalahan di perusahaan gerak-gerik karyawannya gerak-gerik kinerjanya seperti apa harus ditelusuri dulu apa yang menjadi penyebabnya selagi kita perlu melakukan oleh Lisa ini kita belajar dari hal yang apa sederhana dulu saja karena makasih perusahaan yang dipilih juga kemarin saya minta yang masih kecil saja biar Anda mudah ya oke ini gambarannya ini adalah aspek six box ini adalah suatu media atau mungkin lebih ke anunya lebih ke penjabaran penyebab penyebab utama seringnya munculnya permasalahan di suatu perusahaan nah disini kita bisa menggunakan six box ini teman-teman untuk mengetahui penyebab dari suatu permasalahan purpose purpose tujuan tujuan perusahaan visi-misinya seperti apa yang kedua struktur organisasinya struktur job desknya seperti apa pekerjaannya beban dikerjanya misalnya kemudian relationship itu bukan dikerja karyawannya itu seperti apa di perusahaan terus reward gaji ini baca yang sering dikeluhkan pada karyawan gak kerja males karena gajinya kurang gajinya dikit terus yang kelima ini soal leadership ya setelahnya bagaimana gaya kepemimpinan dari suatu perusahaan dan yang keenam ini lebih ke sistem ya sistem pengolahan SDM si karyawannya ini anda masih ingat yang lebih PSDM anda banyak ya PSDM ada K3 di situ ada mungkin lebih ke job desknya misalnya ada apa ya macam-macam ya nah ini adalah 6 aspek yang nanti bisa anda gunakan nanti saya akan berikan ya di grup ya gambaran atau mungkin gambaran singkat mengenai materi six block ini jadi nanti dari 6 aspek ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab utama dari munculnya permasalah oke sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman oke semoga sampai disini punya gambaran ya teman-teman ya punya bayangan ya jadi ini saya mungkin gak lama untuk pertemuan ini karena setelah ini saya harus ke kampus ya jadi teman-teman harap ya nanti dibaca lagi dicermati kembali video ini ya nanti saya rekamnya nanti kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan pohon jangan sungkan untuk bertanya di grupnya nanti kalau misalnya saya pas gak sempat untuk menjawab nanti kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang lebih memahami it's okay munggu silahkan bisa dijawab ya itu aja mungkin saya kira teman-teman yang bisa saya sampekan pagi ini ya nanti saya share linknya di grupnya dan tugasnya mungkin masing-masing kelompok segera saja ya dilaksanakan diaplikasikan dan karena ini sifatnya online dan istilahnya kita terbatas ya nanti saya mohon teman-teman yang ke lokasi ya yang punya tugas ke lokasi mendokumentasikan kegiatannya di lokasi ya cukup foto saja gak apa-apa jadi foto pada satu wancara mungkin foto pas observasi atau foto lokasi perusahaan ya karena ini offline sorry ini online saya gak bisa langsung datang ya karena di offline saya biasanya nanti biasanya mendampingi ya masing-masing apa mahasiswa ya nanti mohon di informasikan saja terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih ya salam sehat selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 wabarakatuh jangan lupa di stream shoot teman-teman yang sudah bergabung di stream shoot ya nanti kalau saya kelewatan terima kasih semuanya terima kasih pak terima kasih